Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys hari ini aku mau buat donat jadul ya ini sudah ada bahan-bahannya 500 gram tepung terigu segitiga biru ini 3 sendok makan gula halus ini ada dua sendok makan margarin ini ada dua sachet susu bubuk yang ukuran 27 gram ini ada satu butir telur dan kemudian ini ada garam ini ada vanila ini ada Fermi pan kita gunakan satu setengah sendok makan kemudian ini ada air guys semua bahannya sudah lengkap ayo kita mulai membuatnya kita masukkan saja tepung terigunya kemudian gula halusnya susu bubuk kita masukkan satu sendok Fermi pan terlebih dahulu kita aduk-aduk ya guys kemudian kita masukkan setengah sendok lagi aduk-aduk tercampur ya hingga merata jadi ini aku nggak perlu pakai mixer ya guys aku tinggal uleni pakai tangan saja kemudian masukkan satu butir telur vanila satu sendok makan jadi ini aku uleni pakai tangan saja ya dan sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu kemudian masukkan air masukkan airnya perlahan-lahan ya guys secukupnya saja jangan sampai terlalu banyak diaduk-aduk terus kita ulangi terus sehingga semuanya tercampur rata nah hasilnya seperti ini kita ulangi cukup pakai tangan saja aku nggak pakai mixer setelah itu kita masukkan garam secukupnya saja ya lalu kita masukkan margarinnya kita ulangi hingga kalis ya guys diulangi terus hingga adonannya itu jadi kalis ya guys dan tidak ada yang menempel di wadah setelah adonannya kalis kemudian ini kita tutup pakai plastik wrap dan kita diamkan hingga adonannya mengembang ini adonannya sudah mengembang kemudian kita bentuk ya guys ini akan aku kembeskan ya sampai tidak lagi ada udara kemudian ini aku bentuk-bentuk ya guys sesuai selera ukurannya aku bentuk agak besar ya karena aku mau bikin donat yang agak besar nah ini adonannya sudah aku bagi menjadi 12 bagian ya guys dan kemudian kita tunggu lagi hingga 15 menit setelah itu kita mulai membuat bolongan di bagian tengahnya ya jangan lupa sebelumnya kita oleskan terlebih dahulu jadik telunjuk kita dengan tepung terigunya kita pipihkan dulu kemudian kita bolongin lagi lakukan hingga semuanya selesai ya guys kemudian kita tunggu lagi sekitar 20 menit lalu kita mulai menggoreng nah aku sudah siapkan minyaknya kita tunggu hingga minyaknya panas jangan lupa ya kita menggoreng dengan api kecil agar tidak gosong ya 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh ini donat produksi dari dapur abah sungkar aneh osah sungkar gini aneh yang jago bikin ya sekarang anima keadaan curahamadurrohim ya selamat mencoba ini anak-anak ini doa ayah sungkar wooo si eumil resep dari paris Perancis Perancis panjava pokoknya saya hidup gelap be ini akmenlah lafiat wamilal maji nyam 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 hmm hmm hmm